Di sini pada soal kita memiliki bentuk A cos x min B sin x yang akan kita tuliskan sebagai bentuk R cos x plus alpha. Maka di sini kita punya A sama dengan 3, lalu kita punya B sama dengan 4, dan kita punya R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, sama dengan kita tahu bahwa triple Pitagoras 345 sehingga R sama dengan 5. Lalu kita punya alpha sama dengan tan pangkat min 1 dari B per A sama dengan tan pangkat min 1 dari 4 per 3. Sama dengan 53,13 derajat. Nah di sini kita punya R, kita punya alpha, kita dapat tuliskan ulang ke dalam soalnya, yaitu kita punya R cos A nya sama dengan 5 cos x plus alpha yaitu 53,13 derajat. Nah di sini untuk soal A, kita punya 3 cos x min 4 sin x sama dengan 2. Maka di sini kita tulis saja 5 cos x plus 53,13 derajat sama dengan 2 per 5. Atau ini akan sama dengan cos 66,42 derajat. Nah di sini kita sudah punya bentuk cos x sama dengan cos A. Maka di sini kita punya X yaitu X plus 53,13 derajat sama dengan A yaitu 66,42 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau kita punya X sama dengan 13,29 derajat plus K dikali 360 derajat. Sehingga kita punya X sama dengan 13,29 derajat. Lalu yang kedua kita punya X yaitu X plus 53,13 derajat sama dengan min A yaitu min 66,42 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau kita pindah ruaskan kita punya X sama dengan min 119,55 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau dengan K sama dengan 1 kita punya X sama dengan 240,45 derajat. Nah ini yang atas kita punya dengan K sama dengan 0 dan yang ini untuk K sama dengan 1. Nah di sini kita sudah punya nilai X nya. Kita tinggal mencari soal yang B. Kita punya di sini 1 per 3 cos X min 4 sin X plus 8. Kita substitusikan dulu menjadi fungsi R cos X plus alphanya. Sehingga kita punya ini sama dengan 1 per 5 cos X plus 53,13 derajat ditambah 8. Kita tahu bahwa cosinus berada di antara min 1 sampai 1. Maka 5 cosinus berada di antara min 5 hingga dengan 5. Nah ini tengah-tengahnya 5 cos U. Dengan U sama dengan X plus 53,13 derajat. Dan jika kita memiliki bilangan A yang lebih besar dari bilangan B, maka 1 per A akan lebih kecil dari 1 per B. Nah di sini ini akan kita gunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya. Maka di sini maksimum adalah ketika A lebih kecil dari B. Maka 1 per A lebih besar dari B. Sehingga di sini kita akan mencari nilai A yang paling kecil. Yaitu ketika cosinus bernilai negatif 1, maka di sini maksimum sama dengan 1 per 5 dikali nilai cosinus yang paling kecil adalah min 1 plus 8. Ini akan sama dengan 1 per 3. Dan ini akan minimum ketika nilai cosinus paling besar, yaitu plus 1. 1 per 5 dikali 1 ditambah 8. Yaitu sama dengan 1 per 13. Sampai jumpa di soal berikutnya.